Bumbu yang sudah dihaluskan tadi, sekarang kita campurkan ke daging Bebeki Daging Rusa Satu suapan spesial buat semua penonton Pemburu Legend Para subscriber dan teman-teman coba dimenapun kalian Inilah Bebeki Daging Rusa Chef Pemburu Legend Ayo makan Bumbunya terasa dan dagingnya dibakuk Ini buat hasil, cepat tangan dulu Saya sendiri akan masak Bebeki cara saya Nah ini saya akan Bebeki Dan saya akan proses daging yang sudah dipotong seperti ini untuk Bebeki cara saya Kita siapkan bumbunya dulu Bumbu sederhana Bebeki cara Chef Pemburu Legend Nah ini kita akan ambil beberapa Bawang putih mungkin tambah Ini ada 3, 4, cukup mungkin 4 atau 5 bawang putihnya Bawang merah kita tidak gunakan Seperlunya nanti Sahar atau lada putih Kita hamiskan nanti Garam dan micin ini wajib Dan saya akan gunakan ini Saya suka makan Untuk campuran bumbunya Tetap Ini bumbu rahasia ini Ini tidak boleh ketinggalan Tetap ada Oke Setiap proses jalu bumbunya Bawang putih Berapa? 45 ya 45 ya 45 ya Cukup 45 ya Cukup 45 ya Cukup Saya harus ikhlasnya Itu yang lebih segini aja Berapa biji ini Tuh Tuh Sendok teh Garam cukup Sendok teh Ini tidak terasa Ini tidak cukup halus Ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi Karena kita campurkan ke daging Ini sepertinya cukup Dan selalu ada Bumbu cairan tahasia Satu sendok makan cukup Arak putih Dan ini Cuka makan juga Dalam satu sendok Ini cara saya Tidak tahu di Bolahan dunia lainnya Apakah ada seperti ini Saya kurang mengerti Ini juga dalam langkah uji coba Dengan daging yang Seadanya Kita coba Kita aduk-aduk ini Kita lumuri Nanti kita marinasi Setelah kita lumuri Dengan sempurna Bumbu rempah Yang kita haluskan tadi Nah ini Terakhir ya Terakhir Kita gunakan minyak goreng Seikhlasan saja Oke Nanti kita pun tambah lagi Minyak goreng waktu Pada saat kita melakukan Pemenggangan Nanti Kita aduk-aduk Hingga merata Dengan sempurna Setelah ini Waktunya kita simpan dulu Lebih lama Lebih bagus ya Kalau bisa 24 jam ini Kita marinasi Ya kalau Tidak ada waktu ya Paling Paling sedikit Dalam beberapa waktunya 10-15 menit pun jadi Kalau bisa 1-2 jam Lebih baik lagi Oke kita simpan dulu Selamat pagi semua Ini kita lanjutkan video yang kemarin ya Semoga hari ini Semua urusan Semua rencana cita-cita kita Berjalan dengan sempurna Sesuai dengan keandang Tuhan Amin Ini Sudah kita marinasi Seperti yang saya katakan Kemarin Ini sudah hari kedua Setelah kemarin kita proses Barang ini Berarti lebih dari 12 jam ini kita Marinasi di Dalam Dalam Lemari pendingin Hari ini Saatnya kita Segera proses Bebeki Dengan cara Saya Sep Pemburu legend Sep daya Buat Bebeki Makanan Eropa Dengan tata cara Tradisional Menurut resep Dan cara saya Jangan lama-lama Segera kita Proses masak Kompor sudah menyala Dan Apa namanya ini Pen Panci lah ini Teplon ya Ini Sebagai bahan Atau benda penganti Dari Alat untuk Bebeki Nah ini cara saya Coba kita Bantu dengan sedikit Minyak goreng Nah udah Segitu aja cukup Mana penyepitnya tadi bu Kita ambil Beberapa Potong Atau satu potong Itu lah Kita Ini Percobaan Kita Ambil Satu Kita coba Letakkan sini Yang kecil Yang paling besar Ini Oleh 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 Pemukaan Ceklon Ini Deki Daging Rusa Asyik Bermunyuk Dari Taman Ini Harus Selalu Bakah Dengan Minyak Korang Di sini Dan Daging ini Ini juga Ada mengandung minyak Kita hanya Untuk memancing Saja Ini Satu Kita Buat Sedikit Dusi Jangan Sampai Kalpaskan Dalamnya Ada yang Kebal Ada yang Kecis Saya Coba Tidak Pasun Seperti ini Agak Kecis Tidak Tiga Tidak 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 Kita akan proses ini Hingga Nanti ada Sensasi Bakar-bakarnya Di sini Terbalik-balik Seperti itu Ini bukan digoreng Ini bukan digoreng Tapi dipanggang Di atas Teplor yang panas Bantuan sedikit minyak Tidak Konsepnya Seperti itu Kita selesaikannya dulu Tahap 1 Selesai Tahap 1 Kita Proses dulu Agak lama Jadi kita tidak Rekam sampai Habis Prosesnya Nanti menjelang Selesai Tahap 1 Kita akan Rekam kembali Jadi jangan teman-teman Tetap di Pemburu Legend Channel Kembali Saya Mengingatkan kepada Para penonton Para penerisa Dan teman-teman Youtuber Yang Baru Datang di Saluran Pemburu Legend ini Untuk Memberikan dukungan Kepada kami Sebagai pemilik Saluran ini Pemilik channel ini Agar kami Ada Semangat untuk Merekam video Dan upload video Di channel Youtube kami Agar Ini Bermanfaat Bagi Kita semua Dan bagi Pembuat video Terima kasih ya Yang sudah Mendukung selama ini Kita Lanjutkan ke Proses selanjutnya Untuk tahap 1 ini Kita Tunggukan dulu Rekamannya Nanti kita lanjut Setelah hampir Selesai tahap 1 Nah Setelah tahapan Satu ini Kita akan Lanjut ke tahap 2 Ini tahap 1 sudah selesai Seperti ini Tampilannya Ini Masih Basah ya Masih basah Di si-si Ini tidak boleh kita Proses ini Masak ini Sampai terlalu kering Karena masih ada tahap 2 Tujuannya 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 Agar Daging Di dalam Yang masih ada lembut Seperti ini Jusi ya Masih ada Kajal-kenal Begitu Jangan sampai terlalu kering Kalau terlalu kering Kemungkinan akan Keras Daging ini Oke Kita Tunggukan seperti ini Tempatkan api tempurnya Nanti kita lanjut Di proses Bukan di sini tempatnya Tapi di Wadah yang lain Dan kemana-mana Ikuti Tetap di Pemburu Legend Channel Nah ini Sudah Kita pindahkan Ke tempat seperti ini Ini loyang Ini loyang Untuk Mangga Kueh ya Sekarang kita akan Hantarkan Loyang yang Sudah kita isi Dengan Daging rusak Yang kita akan Proses Dabiki Kedalam Oven Yuk Segera kita menuju Oven Pemanggangan kita Ovennya menyala Dengan api yang Sedang ya Ini kita Coba metekan Blitnya dulu Nah Seperti itu Seperti proses Kita Pemanggangan ikan Kemarin Seperti ini Nanti kita Bolak-balik ini Dalam setengah jam 25 menit Kita Balik Oke Segera kita Tutup ini Kita tunggu 25 menit Dari Sekarang Sementara Menunggu Daging rusak Kita di dalam Oven Pemanggangan Lumayan lama 25 menit Jadi ini kita Sudah persiapkan Bahan bumbu Rempahnya Untuk kita Polis-polis Polis-polis Menggunakan Kuas Kuas Itu buat Dari alam Yang diambil Bahannya ini Dari hutan Di sekitar Pondok Paman Atit Pemburu Legendaris Nah ini serai Jadi kuasnya Menggunakan serai Bukan Tanpa masuk Dan tujuan Ini kuas terbuat Dari serai Ini Ada sensasinya Ada kuas Yang lain Yang Untuk kuas Polis kue Tapi kita Sengaja gunakan Ini Bahan apa ini Di Dalam Cairan Bumbu Pembuat Polisan ini Ini Terbuat dari Paham sisa Jus dari Daging rusak Tadi Karena Rusak itu Banyak jusnya Kita sisakan Nah ini adalah Jus dari Daging rusak Kita tambahkan Sedikit Arak Sedikit Apa namanya Cuka makan Ya itu saja Ini bukan Bumbu rahasia Dan Satu lagi Ini ada Minyak goreng Minyak goreng Jadi inilah dia Ini akan Menambah Menambah Cita rasa Dari BBQ kita Kali ini Oke Kita tunggu Proses pematangannya Kalau lebih 25 menit Coba kita Intip dulu Nah ini Waktu yang pas Kita untuk Poles-poles Bumbu yang kita Selesa Tentu Kita angkat dulu Dari Open ini Oke Kita pindahkan ke meja dulu Nah Tampak kering Lagi yang atas ini Namun di Dalam masih Lembut ya Semoga jadi Ini Sampai keras Kita polis-polis dulu Menggunakan Polisan Ciptakan sendiri Ciptakan sendiri Semoga ini Cocok ya Kalau ini tampil Di Youtube Artinya ini Berhasil Boleh dicobalah Boleh ditiru Tidak apa-apa Kita tidak buatkan Hap patentnya Ada Cairan Juicy Dari sisa Air rebusan Daging Rusa Kemudian Ada Arap Cuka makan Itu aja Kita ambil Separuh Karena sisanya Nanti kita akan Pakai Gunakan lagi Sisa Seperti Baru Sudah Seperti ini Oke Kita kembali Masukkan Di dalam Oven Pembalangan kita Kita masukkan Kembali Api yang sama Seperti tadi Kita tutup Kembali Kita tunggu Mungkin dalam 5 menit Dari sekarang Baru kita Balik lagi Seperti ini Tampakannya Setelah 5 menit Berlalu Sekarang kita Balikan kembali Dagingnya Kita polis lagi Polis Yang kedua Kita habiskan Ini Basah Dia Ini Basah 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 Banget Ini Harapannya kita Di dalam Ini Matang Di dalam Juga Matang Namun Tetap Juicy Jangan Sampai Dangi Ini Keras Harapannya Begitu Semoga Jadi Ini Tampil Di Youtube Artinya Sudah Berhasil Resep Ciptaan Dari Set Dayak Set Pemberung Lajen Terlalu Lama Kita Tuangkan Sada Ya Sudah Jusi Jusi Kan Boleh Lihatannya Sedap Kita Jampi 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 Cara Dayak Asa Dua Talu Empat Lima Enam Tujuh Oh Tidak Ya Gural Itu Berhitung Dengan Tata Cara Dayak Asa Satu Sampai Dua Talu Empat Tujuh Kurang Lebih Sama Oke Kita Kembalikan Ke Oven Pemengangan Kita Kembalikan Lagi Kita Dalam Oven Pemengangan Ini Tap Akhir Kita Tutup Tampilannya Seperti Ini Kita Tutup Kita Tunggu Biasanya Tidak Sampai 5 menit Ini Sudah Cukup Agak Kering Jangan Terlalu Kering Kita Tunggu Sebentar Sementara Menunggu Bebekian Matang Ini Istri Sudah Kembali Menyiapkan Sambal Sambal Dua Rupa Ini Sambal Terasi Biasanya Tampak Terasi Biasanya Terasi Teras Teras Cabeknya Lebih Dominan Kemudian Sambal Matah Sambal Matah Tanpa Garam Bawang Merah Dan Cabek Sedikit Juga enggak makan nah gitu oke oke kita coba edit ini hampir 5 menit ya kalau kita lihat tampilannya Oh sepertinya sedang lah ini cukup dan kita cipu rekatnya apakah cukup ring oke sepertinya cukup ini jangan terlalu kering kita angkat nah seperti ini dia tampilannya ya Oke udah matang ini di waktu kita segera ke meja makan untuk kita segera kita potong-potong dan kita makan ayo ke meja makan Oke kita akan segera menikmati masakan kita pagi hari ini bebeki daging berusaha dengan masak patacara set daya atau set bumbu lejen dengan bumbu yang diciptakan sendiri baik sebelum kita potong-potong dan kita kasih makan kita berdoa dulu Mari kita berdoa demikian wapakku terhadap kudus Bapakku terhadap kudus Bapakku terhadap kudus Aamiin Oke kita potong dulu mana sampannya tadi nih kebakun kamera mendekat kita ambil jalan ke bagian paling tebal ya ini paling tebal nah coba lihat sih ya coba kita potong begini caranya keburu terbagi dua terlihat dalamnya seperti apa semoga hidup tajam apakah dia gusi atau keras kering nah coba lihat tekstur dagingnya Oh iya 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 kita potong-potong dulu kita ada perempat nih 1-2-4 jadi pesuapan pertama kita kasih kesempatan kepada kakek dulu untuk mencuri original tanpa sambal kita kasih sirius mantap ya Easttown sama mampu makan sama guys nah sekarang kysalah kita kasih serius mantap ya History ini juga juicy ini original tanpa sambal kemudian ini buat Mario buka modus kemudian juru kamera ini novel Ardeno saya belum nah ini buat saya ini bisa juga kita ambil bagian tengah ya satu suapan spesial buat semua penonton pemburu legend dan teman-teman inilah BBQ daging rusa set pemburu legend ayo makan enak-enak sih enak ya pak terasa bumbunya berlentang bumbunya terasa dan dagingnya juga buku ya akhirnya ini buat hasil tepuk tangan dulu oke kita lanjut makan wah 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 mukbang lagi daging rusa hasil berburu paman atid sugianto yang diproses masak dengan cara internasional tradisional wah gimana internasional tradisional resep daya resep pemburu legend dengan resep sendiri bukan menjiblak orang lain nah coba lihat mereka menikmati makanannya waduh ini jatah saya eh semua menetes habis ulang ini gak sabar mau makannya boleh dicoba ya ini resep ini ini jurukamer kita ada di tempat jurukamer kita Marcelo Fabregas masih sekolah nanti kita sisakan dia dia makan siang nanti asli nih enaknya enak katanya kalau istri biasanya memuji itu asli dia dia tidak pandai pura-pura memuji apa adanya bukan bukan apa-apanya bukan apa-apanya bukan ada apanya bukan ada apanya apa-apanya kalau kakek biasanya dia menyenangkan juga mantap katanya bagaimana bang Oben siap kah mantap betul-betul rekomen edagi recommended tadi recommended 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 jadi bisa jadi ide jualan ya memang sedap loh ini asli ini saya tidak bohong loh saya tidak pernah bohong loh kalau makan ini enak bilang enak enak saya buka aja saya kalah enak 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 coba kita cocok ke sambal sambal yang tanpa ini sambal matah yang tanpa terasi kita bernihnya ini sambal ini udah terasa ya ini pas gitu sambal terasi ini 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 tambah beras ya oh ya ya mantap hal kayu Ini bisa dibeli Ini bisa dibelak besar ya Ini kan buat sedikit Bebi Bebi timun Ada plase Saking sedapnya Berbiasa Ini paling enak Untuk kali ini Episode yang ini Berdua dengan masak Daging rusak ini paling enak ya Bebi timnya Karena yang biasa itu kan yang lain kan rendah Kita akan membang kepalanya lagi Kepalanya belum Kepala masih disimpan oleh pamanan Dan tidak akan ditemukan Kemudian kawan-kawan Yang Tidak kira kesempatan menemui Atau mendapati daging rusak Ini ganti dengan sapi Tapi mudah didapati di pasar Dan cara ini Enak Mungkin yang di restoran Resep BBQ umum Tentu enak juga Sudah go internasional malah seperti Dimana orang makan Stick Stick jaging Kan BBQ juga Itu enak Memang kita rasanya beda Coba dah Saya yakin Tidak nyesal ya Kalau tidak mencoba Kamu nyesal Terutama untuk Teman-teman youtuber lah Yang biasa mukbang Masak mukbang Dan mendapatkan daging Hasil berburu Ini Baik ini rusak Kijang Atau pelambuk Babi hutan Boleh dicoba Dalamnya jus ya Musih lembut kan Berkiraan waktu 25 menit Pertama kita buka Nambah kurang lebih 5 menit Akhirnya kan setengah jam Kurang lebih Proses pemanggangannya Di oven Dan setengah jam Di atas Apa tadi Cet lo Seperti itu Dan hasilnya Sebenar Oke kita akan lanjut Makan kita Nambah lagi Sudah nambah Saya rasa cukup Sampai disini Video kita Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video kita Yang akan datang Do do Ini nak Pernambahnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa